Intro Keluarga yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Denungan harian keluarga kita hari ini Jumat 30 Juli tahun 2021 Firman Tuhan dari kitab kisah para rasul 5 ayat 9 dan 10 demikian Kata Petrus mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya Ketika orang-orang muda itu masuk mereka mendapati dia sudah mati Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah Tuhan adil dalam bertindak Keluarga yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ada ungkapan yang sering kita dengar tentang hukum tabur tuai Siapa yang menabur dia yang akan menuai Jika kita menabur kebaikan pasti kebaikanlah Ya akan kita tuai Sebaliknya jika kita menabur kejahatan Maka kita sendiri akan menuai kejahatan Sekalipun dalam ajaran Kristen Maka hukum tabur tuai tunduk pada hukum anugerah Yang hanya karena belas kasihan Tuhan Kita memperoleh keselamatan Setiap orang percaya yang sementara menjalani kehidupan ini Terpanggil untuk hidup dalam kebenaran Kejujuran dan jangan berdusta Bahkan harus bersikap tegas Menolak segala kejahatan Sebab Tuhan adil dalam bertindak Bacaan hari ini menceritakan tentang Bagaimana Rasul Petrus dengan keras Menegur dan memperingatkan Safira Atas perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan Yang bersepakat dengan suaminya Untuk mencobai roh kudus Bahkan seketika itu juga terjadi hukuman Yang menimpa perempuan tersebut Di depan kaki Rasul Petrus Dan rebalah ia dan putuslah nyawanya Sangatlah berakibat fatal Karena Safira yang tidak jujur dalam kehidupannya Khusus menahan hasil penjualan tanah untuk kepentingan bersama Sebagai gaya hidup jemaat mula-mula Sebagai keluarga Kristen Hendaknya kita tidak boleh berdusta dan menipu Untuk melakukan sesuatu Ala yang berdaulat Yang menyatakan kasih dan kemurahannya Tanpa batas Tidak mau kedaulatannya Dipermainkan dengan tindakan Yang menipu dan mendukakan roh Tuhan menginginkan anak-anaknya Supaya jangan melakukan kebodohan Untuk menipu dan mengambil resiko Untuk mencobai Tuhan Kita diajak untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran Yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita Amin Mari berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur karena kasih dan kuasamu tak terhingga Dalam hidup kami Tolonglah kami untuk tidak mencobai roh kudus Ajarilah kami Tuhan untuk hidup dalam roh dan kebenaran Amin Sampai jumpa